Permadi Arya alias Abu Janda menjalani pemeriksaan di Bares Krim Polri kami siang dan berlangsung selama 4 jam. Usai pemeriksaan, Abu Janda menyampaikan bahwa oleh pihak penyidik dirinya dicecar 20 pertanyaan klarifikasi soal dugaan kasus rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Dirinya mengakui melalui cuitannya di Twitter bahwa telah menghina Natalius Pigai. Namun bukan terhadap fisik, melainkan terhadap cara berpikir Pigai dengan menggunakan kata evolusi. Yang viral itu adalah bahwa tweet saya itu semua berawal dari tweetnya Natalius Pigai yang menghina. Menghina seorang jenderal yang sudah senior, kurnawirawan yang sangat berjasa bagi negeri ini. Dia menghina dengan sangat keji dan bahkan body shaming dia bilang, apa kapasitas kau dedengkot tua? Dia bilang gitu. Nah jadi itu adalah ketika saya bikin tweet itu adalah dalam konteks saya membela Pak Jenderal, menjelaskan kapasitas Pak Jenderal. Kapasitas ya, dalam sekali lagi ya. Jadi ketika saya pakai kata evolusi, sebelum evolusi itu ada kata kapasitas. Jadi saya dalam konteks menanyakan Natalius Pigai, apa sudah selesai belum kapasitas berpikir kau? Selama sebekan ini, Permadi Arya alias Abu Janda memenuhi dua kali panggilan penyidik Bares Krim. Terkait dugaan kasus rasisme terhadap Pigai yang dilaporkan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan juga kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan seorang pengacara.